Datang dari Aceh Utara di mana hingga kini saudara, 8 kecamatan di Aceh Utara ini masih terendam banjir. Ketinggian air beragam mulai dari 30 cm hingga 1,2 meter. Kecamatan yang terendam banjir adalah Luk Sukon, Pirak Timur, kemudian Matang Kuli, Tanah Luas, Samudera, Tanah Pasir, Siam Talira, Aron, dan kecamatan Lapang, saudara. Meski demikian, daerah terdampak banjir sudah dapat diakses untuk membawa logistik dengan menggunakan kapal karet. Tidak hanya permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas dan kantor kecamatan. Salah satu kecamatan terdampak banjir paling parah adalah kecamatan Luk Sukon, saudara. Banjir membuat belasan ribu orang warga Luk Sukon mengungsi di sejumlah lokasi. Saat ini mereka membutuhkan selimut, popok bayi, serta obat-obatan. Kondisi di sini bagaimana, Bu? Karena kedinginan, tidak ada suimu. Di rumah air ketinggiannya berapa, Bu? Ketinggian kedia. Sementara itu, saudara, korban tewas akibat banjir di Aceh kembali bertambah. Kemarin, warga dan polisi menemukan seorang korban berjenis kelamin perempuan berusia 70 tahun yang terseret arus banjir aliran sungai Afdileng, Cot, Gire. Hingga hari ini, saudara, tercatat 4 orang tewas akibat banjir di Aceh Utara dan Aceh Timur. Tiga korban di antaranya adalah anak-anak.